Sedara dinamika politik di masa pendaftaran Capres-Cawapres makin hangat. Mulai dari Partai Golkar yang mendukung Gibran Raka Buming Raka sebagai Bacawapres Prabowo hingga strategi dua pasangan calon setelah mendaftar ke KPU. Kami akan bahas dinamika politik ini bersama pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat dan juga Ketua KPU periode 2017-2022 Arief Budiman. Selamat petang Bapak-Bapak, Mas Arief, Mas Cecep, sehat selalu. Selamat petang. Saya ingin ke Mas Cecep dulu. Mas Cecep, ini hal yang ramai hari ini adalah Golkar bermanuver yaitu mengumumkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres atau bakal Cawapres dari Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat dinamika yang terjadi ini? Apa potensi yang bisa terjadi di Koalisi Indonesia Maju? Saya kira kemarin ketika Koalisi Indonesia Maju itu masing-masing menyerahkan daftar nama Cawapresnya ya ketika pertemuan beberapa hari yang lalu, itu kan nama Gibran sudah mulai muncul. Dan memang sebelumnya Prabowo sendiri sudah menyatakan ada 4 Baca Wapres yang muncul dari partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Maju. Dari luar Jawa, Yusril kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur ya, termasuk di sana misalnya Erlangga, Gibran, dan Kofifah. Nah kemudian saya kira, sekarang tinggal bagaimana mencari, sorry maaf, Erick Thohir juga. Erick Thohir, ya jadi ada Yusril, Erick Thohir, Erlangga, dan... Oleh Demokrat, ya pan oleh Erick Thohir. Ya, dan termasuk Gibran. Nah, di sana kan saya kira pemilik suara terbanyak kedua ya setelah Gerintra adalah Golkar. Di sini tentu saja Golkar demikian besar pengaruhnya untuk mengajukan Baca Wapres di sini. Nah, kemudian dari semua itu, titik temunya di mana? Ada tokoh baru yang disulukan, yaitu Gibran. Di luar dari partai-partai pengusung KIM ini sebenarnya. Oke, jadi Gibran ini akan memperkuat kesolidan dari KIM ini? Atau justru, karena ini kabarnya sampai tadi malam itu masih ada dissenting opinion di antara para partai koalisi? Ya, nah kalau kita, kalaupun nanti misalnya Gibran yang akan diusulkan ya, saya kira justru ini bisa memperlemah posisi Prabowo sendiri. Kenapa? Ada beberapa hal saya kira. Pertama, kalau kita lihat dari Bursa Liga Cawapres sebelum ini kan, itu selalu bertengger tiga nama, Sandi Uno, Erik Tauhir, dan juga Ridwan Kamil. Dan di luar itu, selalu di luar itu, seperti katakan Erlangga ataupun Gibran sebenarnya. Jadi setelah secara Erlangga sebenarnya nggak masuk sebenarnya Gibran. Nah, kemudian juga di harapan tadi Gibran yang saya dengar itu, dia bisa meraih suara dari Jawa Tengah sebenarnya. Dan anak muda. Anak muda ya, di generasi milenial di Z yang katanya 56 persen, itu adalah menjadi voters di pemilih 2024. Ya, jadi harapannya dari sana. Tapi kemudian kan muncul isu yang kemarin juga dimutus di Mahkamah Konstitusi, yaitu masalah politik dinasti. Nah, ini yang kemudian saya kira akan dikapitalisasi oleh masing-masing lawan. Oh, oke. Di situ justru kelemahannya bagi Gibran. Jadi pertama, bahasa elektoralnya sendiri, dia nggak bisa menambah suara buat Prabowo itu. Kemudian juga isu yang kemarin muncul di Mahkamah Konstitusi. Oke. Saya ingin, karena kita menyinggung Mahkamah Konstitusi tadi, Mas Arief. Ini kan aturan yang, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengubah ini pertarungannya begitu. Nah, jadi ini KPU ini harus bagaimana ini? Merubah aturan dengan begitu cepat misalnya atau seperti apa, Mas? Ya, idealnya KPU harus, bukan idealnya ya, seharusnya KPU memang harus merevisi peraturan KPU. Oke. Karena di undang-undang, kalau saya tidak salah ingat, di pasal 231, itu disebutkan proses verifikasi pendaftaran calon ini, itu lebih lanjut diatur dalam peraturan KPU. Jadi tidak diatur dalam model ketentuan yang lain, tapi diatur dalam peraturan KPU. Nah, supaya tidak menimbulkan berbagai macam polemik, berbagai macam permasalahan di kemudian hari, memang harus direvisi. Nah, itu biasanya butuh waktu lama untuk merevisi itu? Sebetulnya, bisa lama bisa tidak, gitu ya. Karena saya pun dulu pernah mengalami situasi yang seperti ini. Jadi ketika KPU sedang melakukan proses verifikasi, di tengah-tengah proses itu mahkamah memutuskan. Jadi dulu Mas Cecep yang diverifikasi partai baru, gitu kan. Terus mahkamah memutuskan tidak seluruh partai harus verifikasi. Itu di pemilu 2014. Itu di tengah-tengah itu. Dan kita bisa melakukan dengan cepat, gitu ya. Nah, sebetulnya bisa dilakukan itu. Termasuk saya pernah mengalami... Harusnya itu tidak akan mengganggu Mas ya, proses ini ya? Harusnya tidak. Termasuk saya pernah mengalami ketika merevisi atau membuat peraturan KPU, sedangkan parlemen sedang dalam masa reses. Mereka bersiap, baik di tengah-tengah reses itu, mereka membuat rapat. Oke, dan artinya begitu putusan MK ini keluar, harus segera dilakukan oleh KPU? Iya, itu sama dengan yang sebelumnya. Sebetulnya ada dua putusan mahkamah agung. Itu kan judicial review peraturan KPU. Kalau kemarin kan judicial review undang-undang, gitu ya. Tapi kan sama-sama putusan yang final dan mengikat. Jadi sudah inkrah. Mestinya fakta hukum itu kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, berarti memperbaiki atau merevisi peraturan KPU. Peraturan KPU itu soal syarat capres-cawapres tadi ya. Oke, Mas Cecep, kalau kita bicara soal Gibran secara elektoral, bagaimana sih Gibran ini, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita bicara Gibran secara elektoral, itu kalau lihat dari hasil riset dari beberapa lembaga, the pollster lah katakan, itu sebenarnya kan nggak begitu baik sebenarnya. Apalagi kemudian kan dalam beberapa kesempatan ini, terlihat gaya politiknya ada beberapa kelemahannya. Gaya politiknya sendiri dia bilang ambigu gitu. Bagaimana kemudian ini bisa dimaknai misalnya oleh masyarakat. Dia bilang nanti tertinggal masyarakat yang memilih. Tapi sebenarnya itu politik ambigu ini yang kemudian nggak akan, saya kira akan berdampak juga terhadap nanti, kalaupun nanti jadi Gibran dimajukan ya oleh KIM. Jadi itu akan menjadi satu catatan sendiri buat masyarakat. Kemudian yang lain adalah saat ini memang dia besar dari Solo, dari sebalik kota, tapi baru tiga tahun sebenarnya. Pengalaman sebelumnya kan pengusaha, kemudian birokrasi ya, kepala daerah. Tapi baru tiga tahun dan saya kira pengalamannya masih kurang ya, untuk mengolah misalnya Indonesia dan sebagian negara besar ini. Oke, kalau kita lihat ya ada pasangan Ganjar Mahfud, ada pasangan Anies Baswedan dengan Muhammad Iskandar. Dibandingkan kemudian dengan nanti ini, kalau ini kan belum ya, Gibran, Prabowo Gibran, kira-kira akan seperti apa ini petanya kira-kira mas? Tapi kita jawab setelah jedaya mas, ya kami akan kembali saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saudara, saya masih bersama dengan ketua KPURI 2017-2021, Arief Budiman, dan juga ada pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat. Saya ke Mas Cecep dulu, Mas Cecep, kalau kita tadi yang pertanyaan tertinggal saya, petanya, perbutan suara, tiga wilayah ini kan jadi yang terbesar ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Akan seperti apa Anda lihat kalau Gibran kemudian masuk di dalam? Ya kalau kita perhatikan sebenarnya gini, ada beberapa hal ya, pertama memang yang disebut Jawa sebagai kunci, lebih dari 50 persen ya, itu memang suara dari Jawa, utamanya kan Jawa Barat, voters tertingginya, kemudian Jawa Timur. Kemudian catatan pertama, yang kedua, lebih dari 56 persen itu votersnya adalah generasi milenial dan Zed. Nah, dua ini sebenarnya jadi kunci buat meraih suara di 2024. Kemudian kita lihat dari masing-masing, dari tiga paslon sebenarnya, idealnya adalah saling melengkapi, komplement. Yang pertama kita lihat Anies Baswedan, Anies dikatakan dari beberapa solster, itu kuat di Jakarta. Prabowo misalnya dikatakan kuat di Jawa Barat. Nah, kemudian Ganjar kuat di Jawa Tengah. Nah, akhirnya medan pertarungan di Jawa Timur. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Anies misalnya, harapannya Prof Mahfud yang berasal dari Jawa Timur, Madura dan irisannya, arsirannya dengan NU, itu harapannya bisa menyumbang suara. Oke. Buat Ganjar. Nah, kemudian sebagaimana Caimin, yang berasal dari NU ya. Jawa Timur juga. Nah, arsirannya dari situ harapannya bisa menyumbang. Nah, kalau Gibran. Nah, sekarang kita masuk ke Gibran. Bagaimana dengan Gibran? Memang akhirnya kalau Gibran sendiri, harapannya bisa meraih, mengiris suara Ganjar Jawa Tengah. Nah, Jawa Timur sendiri enggak ini ya, dia enggak terlalu kuat ya. Kemudian juga dari NU, bukan representasi dari NU. Nah, paling mungkin adalah ingin meraih suara dari generasi Milenel dan Zed. Nah, memang masuk kekartan di pertarungan. Jadi, secara elektoral, Gibran tidak akan menyumbang banyak buat Prabowo. Oke. Nah, justru kemudian, dia bisa menggerogoti suara Prabowo. Dan kalau kita bicara misalnya Prabowo kemudian... Jadi, justru melemahkan posisi Prabowo? Iya, bisa melemahkan. Jadi, Prabowo kemudian Ganjar dan Anis, justru bisa jadi ada insentif positif ke kubu perubahan. Itu Anis. Jadi, justru larinya ke sana? Bisa, bisa. Oke, baik. Nah, sekarang ini begini, Mas Arief. Kalau kita bicara soal mereka yang bertarung, ini kan ada dua menteri yang masuk dalam kabinet, jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Ada juga menteri-menteri yang jadi tim ses. Nah, secara aturan akan seperti apa? Kita jawab, Mas. Bentar ya. Setelah kita dengarkan bersama dulu kemandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Saudara, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya pertanyaan tertinggal tadi, Mas. Kalau Anda lihat, ini tidak hanya dua ya ternyata ya, Mas. Jadi, juga kena ketentuan aturan tentang pejabat negara. Nah, itu gimana itu, Mas, persyaratannya? Ya, pertama ketika dia mau jadi bakal pasangan calon dulu, maka harus mendapatkan dua hal. Pertama, persetujuan dari presiden. Yang kedua, izin jutinya. Nah, itu untuk mendaftar. Nah, nanti setelah mereka ditetapkan, menurut ketentuan kan 15 hari kemudian baru mulai kampanye ya. Nah, ketika kampanye, satu, mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, mereka harus melakukan cuti. Supaya tidak rancu pada saat melakukan tugas sekaligus kampanye juga. Itu tidak boleh. Cutinya berapa hari itu, Mas? Selama masa kampanye? Tergantung apakah dia melakukan kampanye pada hari itu atau tidak. Tapi yang menjadi ketentuan adalah, tiga hari sebelum melakukan kampanye, surat itu harus sudah diberitahukan kepada KPU. Oke. Berarti izinnya itu. Itu secara aturan memang harus seperti itu? Nah, apalagi di aturan-aturan yang kira-kira... Biasanya yang sering diperdebatkan di lapangan itu ya, loh, itu kok masih pakai ini itu, masih ada mobil berplat merah di daerah itu, dan seterusnya. Itu biasanya kondisi di lapangan akan punya potensi muncul seperti itu. Oke. Nah, itu bahwa semua masyarakat ya, dan tentu dan publik ya, masyarakat pemilih, silakan Anda perhatikan itu. Oke. Jadi begitu ditentukan atau diumumkan oleh KPU sebagai capres, pasangan capres dan cawapres, maka cuti itu harus sudah dimiliki cuti untuk menjadi atau menjabat tadi itu? Iya, kalau dia melakukan kampanye. Tapi kan rasa-rasanya tidak mungkin tidak melakukan kampanye. Oke, baik. Jadi pasti itu akan diurus secara administratif gitu ya. Mas, ini yang jadi tentu saja, kita tidak ingin apa yang terjadi di 2019 terjadi ya di sini, perpecahan yang begitu dalam dan sebagainya. Bagaimana nih, menjaga, harusnya menjaga pemilu nanti ini berjalan dengan jujur, adil, tidak terjadi perpecahan tadi? Integritas penyelenggaraan pemilu sebetulnya melibatkan banyak komponen. Tapi setidak-tidaknya, ada tiga komponen penting di situ, yang harus dijaga integritasnya. Satu, penyelenggaraan pemilunya. Dia harus adil, dia harus betul-betul punya integritas profesional, sehingga orang bisa menerima kebijakan yang Anda keluarkan. Yang kedua, peserta pemilunya. Nah, kalau pemilu presiden, ya tentu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Anda harus punya integritas. Salah satunya, misalnya nih, tidak melakukan money politics. Oke. Itu juga memicu. Tidak melakukan black campaign, misalnya gitu. Yang ketiga, ini juga punya menentukan pemilih. Pemilih juga harus punya integritas gitu loh. Jangan kemudian malah melakukan tindakan-tindakan yang memicu timbulnya konflik. Oke. Jadi setidaknya ini. Nah, di luar itu tentu banyak faktor ya. Ada tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak keamanan, ASN, banyak. Yang jadi sorotan kan juga soal tahapan pemilu. Kita tahu 2019 ketika sudah selesai, itu malah ada kejadian banyak yang meninggal dunia. Anda ada pesan mungkin singkat saja Mas Arief? Eh, mudah-mudah. Pertama, kami sudah mengatur tahapannya. Supaya tidak ada pekerjaan yang menumpuk dalam satu periode tertentu. Yang kedua, seluruh pihak yang terlibat, terutama penyelenggara pemilu yang kerjaannya berat, jaga kesehatan. Oke, baik. Itu yang paling penting ya nantinya. Mas Arief Budiman, selaku Ketua KPURI 2017-2021, terima kasih pandangan Anda. Mas Cecep, terima kasih juga atas pandangan Anda, pengamaran politik dari Universitas Indonesia. Kita tunggu bagaimana jalannya proses ini. Yang paling penting juga orang menunggu siapa, pasangan dari Prabowo Subianto, yang katanya akan segera diumumkan. Terima kasih Bapak-Bapak sehat selalu.